Piala dan Lanal Palembang se-Sumatra 2023 resmi dibuka. Gubernur Jambi Al-Haris berharap dari turnamen ini dapat melahirkan atlet profesional di kancah internasional yang dapat mengharumkan nama Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris hadir langsung bersama Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Dan Lanal Palembang, Kolonel Laut Widio Sansongko dalam rangka pembukaan turnamen karate se-Sumatra Piala dan Lanal 2023, Jumat 17 Februari 2023. Sedikitnya ada 1.302 atlet karate dari 9 provinsi yang mengikuti turnamen bergensi yang diselenggarakan di Gorkota Baru Jambi. Sebagaimana filosofi karate yakni mempertahankan diri bukan untuk berkelahi dengan orang, sehingga para atlet harus menjaga sportivitas, keamanan, sehingga semua yang ikut bertanding adalah pemenang. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Dan Lanal Palembang, putra daerah Jambi yang telah menginisiasi kegiatan yang sangat positif bagi generasi muda melalui bidang olahraga karate. Gubernur Jambi berharap dari event ini dapat melahirkan bibit-bibit atlet profesional yang bisa mengharumkan nama provinsi Jambi di kancah nasional hingga internasional. Menangkat nama citra warga karate tidak hanya untuk Jambi di Sumatera dan di daungnya Sumatera. Ini yang saya banggakan, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang berharga untuk Jambi sekiranya jika Jambi punya keluarganya, punya putra terbaiknya, yang tidak pernah lupa dengan Jambi. Itulah bagian kita. Saya harap nanti IPR ini melahirkan anak-anak Jambi yang nanti adalah Indonesia yang nanti punya pesasi luar biasa yang menangkat mengangkat olahraga kita di campang karate, baik itu di regional dan nasional maupun di internasional. Untuk diketahui kategori pertandingan yang dilombakan, yaitu festival kata atau seni, juara medali eksebisi dan festival komite juara medali eksebisi. Rian Chen Chen, Sheik TV, melaporkan